Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok fabel akan menceritakan suatu legenda Yaitu legenda dalam Toba, jadi pertama-tama saya akan memperkenalkan tokoh-tokoh yang akan menjadi pemeran Perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi sebagai narrator Nama saya Muhammad Barit Zaki sebagai pemeran pembantu Perkenalkan nama saya Ahmad Fahmi sebagai Bapak Samosir Perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi sebagai operator Perkenalkan nama saya Muhammad Dhamid Utari sebagai Bapak Samosir Sekian selamat menyaksikan Hiduplah seorang pemuda tani Yatip Yatup di bagian utara Pulau Sumatra Daerah tersebut sangatlah kering Pemuda itu hidup dari bertani dan menangkap ikan Hingga pada suatu hari ia pergi manduruk Sudah setengah hari ia melakukan pekerjaan itu Namun tak satupun ikan didapatnya Namun ketika hendak pulang Ia melihat seekor ikan yang besar dan indah Warnanya kuning emas Wah ada ikan emas Kemudian besar pulang Sepertinya bagus untuk ketangkap Sesampainya di rumah Sesampainya di rumah karena sangat lapar Maka ia hendak memasak ikan itu Aduh aku lapar sekali Sepertinya ikan ini sangat bagus untuk memakan Tetapi karena indahnya ikan itu Dia pun mengurungkan niatnya untuk memasak ikan itu Tetapi dengan melihat keindahan ikan ini Rasanya aku tidak berani untuk memaksaknya Keesokan harinya Seperti biasa Ia pergi bertani ke ladangnya Dan hingga tengah hari Ia pun pulang ke rumah Tetapi Alangkah terkejutnya dia Di dalam rumahnya Tersedia makanan yang siap untuk dimakan Wah ada makanan Mengapa bisa Terdapat makan di rumahku Padahal aku belum pernah memasak Hei Kemana ikan yang ada di rumah di sini Bagaimana caranya bisa keluar Padahal aku tidak pernah memulakannya Kejadian ini pun terus berulang-ulang Setiap kali ia pulang makan Masakan tersebut telah terhidang di rumahnya Sepertinya Aku mulai meran Dengan perjadian ini Sebaiknya Besok aku mulai menyerdikinya Keesokan harinya Ia pun mulai menjalankan siasatnya Lama ia menunggu Namun Asap di dapur rumahnya Belum juga terlihat Tetapi Begitu ia akan keluar Dari persembunyiannya Ia mulai melihat asap Di dapur rumahnya Alangkah terkejutnya dirinya Ketika ia melihat siapa Yang melakukan semua itu Ia melihat seorang wanita Yang sangat cantik Dan berambut panjang Dengan perlahan-lahan Ia memasuki rumahnya Hei wanita Siapa kau Dan dari mana asalmu Kemana kah ikan yang ada di dalam wadah ini Aku ikan yang kau sangkap kemarin Pemuda itu pun terkejut Bukan kepala Dan ia merasa telah menyakiti Hati wanita itu Hei wanita Maukah engkau menjadi istriku Mengapa engkau terdiam Aku ingin menjadi istriku Jika Dengan satu saat isyarat Apa syaratnya Gelap Jika anak kita nanti lahir Jangan kau katakan Ia adalah anak ikan Baik Akan kuponu jadi itu Hari berganti Mereka pun mempunyai anak Usianya sekitar Enam tahunan Anak itu sangatlah jugul Dan tak pernah mendengar Jika diberi nasihat Ini kenapa ya Aku Aku sangat tidak suka mempunyai orang tua yang seperti ini Soal seluruh inilah Seluruh itulah Aku bosan Ha Saat kursi kepala ini Lalu Suatu hari Samosin Samosin Iya bu Apalagi sih Bawakan kuponu saya ini Kepada ayam Yang telah bekerja di ladang Selama satu hari Wah Baik bu Akan kuponu Wah Laparnya aku Sebaiknya Sebelum ayam Bagaian ini Aku bergantinya dulu Tadipulah Bersambungku Sangat terasa lapar Wah Dimpunan ini kan Masakan kesukaanku Ayah Wah Enaknya Wih ya Aku lupa Aku semuanya Hantarkan ini kepada ayah Ayah Ini makanan Dari ibu Oh Terima kasih nak Makan ayam Makan Hei nak Mengapa dalam Maksudnya hanya ada Telang ikan Aku minta maaf ya Tadi pada saat Pada saat aku ini Mengantarkan makanan itu Aku kelaparan Jadi Aku makan saja Betul lah Kau anak ikan Sang anak pun Menangis dan berlari Pulang ke rumah Sesampainya di rumah Anaknya pun Menanyakan Apa yang dikatakan Ayahnya Ibu Aku ini bertanya Satu hal Apakah Benar Bang Aku ini adalah Anak ikan Suamiku telah Melanggar janjinya Dan aku sekarang Harus kembali Ke alam Asalku Ibu Sekonyong Sekonyong-konyong Langit pun Mulai gelap Tiba-tiba Petir pun Menyambar-nyambar Hujan badai Mulai turun Dengan derasnya Sang anak Dan ibu Rai Dari bekas Telapak kaki Mereka Muncul Mata air Yang mengeluarkan Air yang Sangat deras Dan tidak berhenti Hingga daerah tersebut Terbentuk Sebuah danau Danau itu Akhirnya Diberi nama Danau Tumba Yang berarti Danau Takta Belas Kasih Tetapi Karena orang Bata Susah Menyebutkan Bata Tumba Akhirnya Danau tersebut Diubah Namanya Menjadi Danau Tumba Sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.